Bapak ini untuk memenangkan di 2019 Kalau tidak siap, itu bukan kader PKP Dan itu bukan Nahdotol Ulama yang ingin memenangkan perjuangan para kiai Sepakat Bapak Kalau kita sepakat, mari kita bersama-sama 2019 adalah target kita Satu, untuk memenangkan khususnya di Lampeng Sarif Dua kursi Yang kedua, kader PKP di 2022 adalah bisa memimpin di Kota Banjar Target itu, mari kita kecangkan Simpan dalam hati, niatkan dalam hati Untuk bagaimana penting kita memimpin di Kota Banjar pada periode berikutnya Gitu Bapak-Bapak Yang ketiga, tadi pilkada belum selesai kan Karena masih menunggu banyak hal Yang PKP hari ini udah negosiasi dengan pihak dua Udah negosiasi dengan pihak Koalisi yang udah ada calonnya Mudah-mudahan bawa dari semua mana yang terbaik Dijadikan sebuah momentum dalam pilkada ini Kita tetap dalam ada kemenangan Dan kemaslahatan Serta barokah bagi kita semua Kalau seandainya itu yang terbaik Insya Allah Kita dengan tanggunggun Karena kemarin ada revisi ke pengurusan Banyak kekosongan di DPC PKB Saya tanggunggun sengertarista Saya ketuanya hari ini Hanya menjabat beberapa bulan nanti pak Nanti akan ada muscap Siapa yang akan menjadi persiapan nanti ke depan Kita dorong bersama Insya Allah PKB dalam pilkada nanti Lihat yang paling maslahat Kalau seandainya harus maslahat Kata orang tua, kata petunjuk Harus maslahat ikut dengan Gokar dan PDI, ikut Kalau seandainya maslahat di luar ya maslahat Dan juga ada manfaat Ada manfaatnya Karena kita PKB sampai hari ini pak Tidak punya kantor Hanya nontrak Jadi kontraktor Bagi jenbingung Nah yang akan duit Nah BDPC insya Allah Akan mengambil terbaik Dari semua yang ada Mudah-mudahan maslahat Kita disamping Verifikasi partai Pilkada provinsi Pilkada Walcott Masih ada PKB Harus bisa memimpin bangsa Indonesia Maka hari ini Tumbuh kader yang baik Insya Allah Cek Imin Sudah dukung di berbagai kalangan Didukung dari berbagai sisi Dari kelompok buddha Cek Imin Cek Imin Kenal Kalau kenal Kita dukung Dan sampaikan Dari mulut ke mulut Bahwa Moedisi Layak Mencari Wapres Mencapini Jakowi Insya Allah Karena kader muda Yang hari ini Kader muda Yang punya Cek JAS Dalam keimpinannya Insya Allah Hasil survei kemarin Walaupun surveinya Para kiai Para program Insya Allah 65% Adalah Dia mengenal Tapi Layi batai Pasti Muhammad Tapi mudah-mudahan Dengan adanya kondisi Seperti ini Di Kota Banjar Juga Menjadi Pemenang Pil Tidak sama Untuk menjadi kekuatan Nanti di Kota Banjar Menjadi kekuatan yang real Untuk membangun Kota Banjar Yang ketiga Adalah 2019 Adalah Pilihan kita Bagi Membangun kekuatan PKB di Kota Banjar Tidak panjang Yang saya sampaikan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila ada kesalahan Dan Dimohon Dengan Dengan Ada apa Yang menjadi Kekurangan kami Mohon Dimaafkan Dan Minta Di Apa Terima kasih telah menonton